Intro Salam sukses Sahabat hebat dimanapun anda berada Video kali ini kita akan bahas tentang Bagaimana cara orang dengan kehidupan yang selalu bahagia Dan fun fun saja Selalu berpikir positif Tidak mudah marah Selalu mengendalikan diri Dan fokus terhadap apa yang dilakukan Setiap saat Sehingga membuat orang ini bahagia sesungguhnya Ada beberapa hal yang dimiliki oleh orang-orang dengan tipikal ini Yang pertama adalah orang dengan pola berpikir Bahwa apa yang dipikirkan Itu tidak selalu sesuai Atau tidak selalu harus sama Dengan keadaan di luar yang sesungguhnya Dengan demikian Apa yang mereka lihat Apa yang mereka dengar Apa yang mereka rasakan Tidak selalu langsung berpersepsi dan menambil kesimpulan-kesimpulan tertentu Sebab prinsip mereka Apa yang terjadi di luar sana Itu tidak sama dengan apa yang berada di dalam isi otak mereka Map mereka Atau isi otak mereka Itu pasti berbeda Dengan teritori Atau kejadian yang ada di luar Pemikiran kita Sehingga orang tidak mudah dikendalikan oleh kejadian-kejadian yang pernah orang lihat Oleh hal-hal yang pernah didengar dan hal-hal yang pernah dirasakan Orang ini sulit dipengaruhi oleh penginderaan mereka saja Sehingga hal-hal tertentu Mereka punya pikiran tetap berprinsip Bahwa apa yang mereka pikirkan Belum tentu sesungguhnya sama dengan Yang ada di luar pemikiran mereka Sehingga mereka melihat orang yang bahkan menghina sekalipun Itu hanya di luar pikiran mereka Mereka melihat orang-orang yang mencurigakan pun Itu hanya Area di luar pikiran mereka Namun tetap Berikhtiar Dan berwaspada Untuk hal-hal tertentu Ini yang menyebabkan orang selalu santai Selalu bahagia Dan selalu fun-fun saja Walaupun berada di dalam kerumitan Kondisi apapun di sekililing mereka Mereka tidak pernah berpikir yang berlebihan Fokus kepada apa yang mereka bisa lakukan Yang bisa bermanfaat buat banyak orang Oke, itu yang pertama The map is not the territory Map kita Atau map siapapun Itu tidak sama dengan territory Pikiran isi pikiran kita Itu hanya kesimpulan yang bersumber dari Penginderaan kita Isi otak kita Persepsi kita Kesimpulan kita Itu adalah Hasil Dari proses neurologis Yang diterima oleh mata Diterima oleh Telinga Diterima oleh Rasa Lewat penginderaan kita Penghidu Pengecap Dan juga Pergerakan dan kulit kita Inilah yang menyebabkan orang Selalu happy saja Selalu santai saja Menyikapi Dan menanggapi apapun yang terjadi Di sekiling kita Dengan tetap disiplin Pertahankan diri Dalam kehidupan sehari-harinya Oke, sahabat hebat Ada pemikiran Kedua Dari orang-orang yang selalu fun dan bahagia ini Yang kedua ini adalah Mereka berpikir bahwa Kehidupan ini Tubuh ini Dan pikiran kita Adalah satu sistem Yang semestinya Tidak boleh dipisahkan Kita membiarkan Fisik kita sakit Pikiran juga bisa berpengaruh sakit Kita membiarkan diri Berada pada orang-orang Pembenci Pendengki Penghasut Maka Kita tetap berada pada lingkungan ini Dan berpengaruh kepada Tubuh fisik kita Dan pikiran kita Dan kehidupan kita Secara keseluruhan Life Kehidupan kita Dengan lingkungan kita Kemudian Mind Isi pikiran kita Dan body Tubuh fisik kita Ini adalah satu sistem Arwahan sistem Dan tidak bisa dipisahkan Ketika kita menanggapi Sesuatu permasalahan Dengan serius Yang menyakitkan Dan kita membiarkan diri Untuk sakit Ini akan berpengaruh Terhadap kehidupan kita Kebahagiaan kita dalam hidup Kesuksesan kita dalam hidup Fun-fun Dan bahagia kita dalam hidup Dipengaruhi oleh ketiga hal ini Mind kita Atau pikiran kita Body kita Atau tubuh kita Dan life Lingkungan kita Environment Dalam kehidupan kita Ini adalah satu sistem Dan saling mempengaruhi Tidak akan lepas Jika kita berteman Dengan orang jahat Atau orang-orang yang selalu Berpikir negatif Orang-orang yang selalu menghasut Orang-orang selalu pendenggi Pembenci Ini akan berpengaruh Kepada isi otak kita Berpengaruh kepada pikiran kita Dan berpengaruh Kepada tubuh fisik kita Dan juga berpengaruh Dalam kehidupan kita Hidup kita akan ikut-ikut Hidup kita akan ikut-ikutan Sebagai pendenggi Pembenci Pemarah Mudah marah Dan lain-lain sebagainya Kita tidak akan fun Kita tidak akan bahagia Jika membiarkan hidup kita Pikiran kita Dan lingkungan Atau life Di sekitar kita Akan berpengaruh negatif Terhadap kita Mind Life And body Are one system Kehidupan ini Isi pikiran kita Dan tubuh kita Adalah satu sistem Jangan biarkan tubuh Tersakiti Jangan biarkan pikiran tersakiti Jangan biarkan kehidupan sahabat tersakiti Pertahankan kehidupan ini Dengan fun Dengan berpikir positif Dengan selalu mempertahankan Apa isi pikiran kita Selalu positif Dan selalu berniat untuk bermanfaat Buat sesama Buat keluarga Buat orang banyak Dan ini akan memberikan kehidupan kita Yang fun dan bahagia Dan bahkan lebih bahagia Dari orang-orang Di sekitar kita Sahabat hebat Life, mind, and body Are one system Satu sistem Antara kehidupan kita Isi otak kita Dan tubuh kita Pertahankan itu Selalu berpikir positif Selalu berpikir kebaikan Selalu berniat untuk bermanfaat Bagi banyak orang Selain dari bermanfaat Untuk diri sendiri Dan keluarga Oke sahabat hebat Yang berikut adalah Yang membuat orang Selalu bahagia Dan selalu fan-fan saja Yaitu orang berpikir bahwa Apa yang dilakukan oleh orang Pasti ada tujuan positifnya Ada orang yang menegur kita Pasti ada tujuan positifnya Ada orang yang memberikan Memberitahukan kita Tentang sesuatu Buruk sekalipun Pasti tujuan positifnya Siapapun dalam Memberikan ekspresi Baik verbal maupun non-verbal Pasti ada tujuan positifnya Underline behavior Is a positive intention Setiap yang dilakukan oleh orang Perilaku apapun Pasti ada tujuan positifnya Bukan berarti Membiarkan perilaku negatif Untuk dilakukan oleh orang lain Kita tetap berikhtiar Namun ada hal positif yang perlu Kita pikirkan dalam Perilaku orang lain Perilaku atasan Perilaku bawahan Apa yang disampaikan oleh atasan Bawahan Dan juga sahabat dan teman-teman Perlu di asumsikan positifnya Dan perlu dilihat dari sisi positifnya Setiap yang dilakukan orang Pasti tujuan positif Itulah yang membuat orang Selalu fun atau bahagia Dalam kehidupan sehari-hari Oke Banyak lagi hal yang perlu Dilakukan Dan banyak hal yang Sangat membuat orang Selalu bahagia dan selalu fun Dan Tiga hal ini Yang selalu berperan penting Dalam kehidupan sehari-hari Semoga bermanfaat Salam sukses Dan salam hebat Buat sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax